Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adilal Katalino, bacuramin ke sarga, basengat ke jubatah Harus, 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 harus Salam budaya Nah gue kali ini mau nge-vlog Gue mau nge-review barang Alat-alat konten gue ya Alat-alat buat nge-vlog sehari-hari gue Itu alatnya sebenernya sederhana Dan gak terlalu makan budget begitu banyak ya Gue cuman pake modal hp Karena apa? Gue pake gopro sama dan Drone Entah gue yang gak bisa Pokoknya hasilnya itu gak pernah Gak sesuai dengan apa yang gue harapkan gitu Ini gue real Gue cerita dari 0 sampe detik ini Gue di youtube itu Gue kebanyakannya Pake hp HP semuanya edit Nya hp dan sebagainya juga Intinya aku pake hp Dan ini Anak gue nih Suka nemenin gue Tengok konten Aku maita Pakuin maita Iya pake maskernya dulu ya Oke guys gue atar review ya Bareng si bocil gue nih Dia itu ngajak pergi terus Cuman Karena cuacanya lagi terik panas Dia maksa Mau Pergi Menucu Agas ya Iya nanti dulu ya Ayahnya masih nge-review dulu Sayang Tunggu ya Jangan naik ke atas ya Nanti bunda marah Ya Sini dulu panas Come here Come here please Hutan ayah Iya hujan Aduh jatuh ya Hujan ya Iya Yaudah Gue reviewin Alat-alat yang buat Monten gue ya Pertamanya ini nih Ya Alhamdulillah sih Hasilnya Lumayan Kalau kata gue sih Lumayan oke ya Karena Alat apa sih Nah Gue contohin seperti ini guys Kalau dari halam nanti Nanti Ini mah Gue kasih tau nanti Gue kadang-kadang Ada tiga Apa Dimana aja sih Yang gue mau gitu Pake strip dada Kayak gini Juga gue sering Pake Nah Itu Seperti ini guys Sebentar gue bikin Sekalian ya Hasil Untuk Di Ada orang lewat Ini gue Pake hp Murni Bener-bener hp ya Ini gue Murni Bener-bener hp Dan Aduh Mati Keteken Tombol Waduhnya Terus Sebesar Sebelum gue pasang itu Gue hidupin dulu guys Nah Contohnya seperti ini Gue biasa seperti ini Kalau gue Monten Kalau gue Nge-vlog Dan jalan-jalan Itu hasilnya nanti Gue Kalau di bawah video Kalau untuk hasil di jalan Itu ada Waktu gue pake motor CB Ada hasilnya CB Repo Itu ada hasilnya Dan sering juga Gue pake gitu Gue pake sering juga Ini untuk Apa Tali dada ya Tali dada Ataupun Apa ya Namanya Itulah Gue lupa Namanya ini apa Nah Bentar ya Kalau kalian pengen Lihat lebih jelas Lebih dekat Nah seperti ini guys Saya pemakannya Seperti ini Buat teman-teman Yang Youtuber pemula ya Youtuber pemula itu Gak usah pusing-pusing Kalau kataku ya Cukup Alat-alat sederhana Ini gak Gak begitu mahal sih Modalnya Kalau yang ini Nah ada lagi Yang Misalkan teman-teman Udah punya helm nih Udah punya helm Ya tapi modal dikit ya Modal dikit Tapi ada juga sih jualan Nah Ini Gue kalau Lagi di jalan Gue sering pake helm ini Ini Gue pake bluetoothnya BT12 BT12 Ini suaranya Mungkin kalian bisa denger Di video-video gue Yang lain gitu kan Banyak Dan ini nih Ini nih Ini Ini Sebentar gue matiin Gue video yang Apa yang Gitu Ini Tatakan yang ini Ini guys Tatakan yang ininya Gue bikin sendiri Dan ininya Gue bekas GoPro Bekas Bekas tatakan GoPro Yang kayak gini nih guys Gue ada Tiga sih Gue bikin Bikin manual Maksudnya Gue rakit sendiri Ada beberapa bagian Yang gue rakit sendiri Kan ini bisa dicopot nih Bener ya Bisa dicopot Nah Ininya Bisa dipake Untuk di beberapa bagian Ya Untuk ininya doang Nah Untuk cara pakenya Kan ini juga bisa sih Kalau temen-temen Punya GoPro Kan Punya GoPro Pengen di helm Tapi kalau yang disamping Itu hasilnya kurang maksimal Kan suka Agak miring ya Biasanya Terkecuali ada alatnya lagi GoPro sih emang enak Lebih Lebih ringan ya Lebih ringan Nah Tinggal bikin dudukannya lagi Seperti ini Tinggal kita pasangin Jadi deh Tuh Mau vlog pake Kayak hasil GoPro guys Asli Eh Tanpa GoPro Hasil Pro Itu ada Ntar gue Ituin ya Videonya Ntar gue Spiliin nih Bang coba pake Oke siap Nanti dulu Ini Agak jatah guys ya Nanti gue coba pake Sampai gue duduk aja Di motornya Sampai gue duduk Di motor aja Desi Supra Alhamdulillah sih Gue sambungin Ke bluetoothnya aja ya Nah Gak usah lah Ini aja ya Nah Gue pake tuh Kayak ini Kita tinggal Maksimalin aja Ukurannya segimana Kalau misalnya miring Tinggal Kan di belakang sini Sudah setelannya Jadi tinggal kita kencangin Ya emang sih Agak berat sedikit Jadinya Dan hasilnya Kalau kata gue sih Oh Bentar lah Kita Sambil ini ya Sambil Sambil rekam ya Sambil rekam aja Biar Nanti Hasilnya itu Nampak lebih Berkualitas ya Anjing Berkualitas Bentar dulu guys Agak susah ya Agak susah Ntar gue cepet dulu Agak susah guys Kalau saran gue sih Mendingan dicapot dulu ya Buat temen-temen Terkecuali GoPro kali ya Kalau GoPro sih mungkin Apa boleh buat Nah Untuk kira-masangan Seperti ini Simple Sama seperti yang Di bar strip Dadani Sama juga Nah Ini kira-masangan Tinggal kita pasangin aja Kita cari selahnya aja Sendiri Dari Ah Ini hasilnya guys Ini hasilnya Buat Yang ada di halam ya Ini hasil gue seperti ini Dan Mudah-mudahan Ada inspirasi Buat temen-temen Yang Angan-angan Pengen GoPro Tapi GoPro-nya Kalau yang biasa Harga 500.000 kebawah Kurang maksimal ya Kalau di hasil Tapi Kalau di Harga 1.000.000 ke atas Itu Alhamdulillah ya Biasanya Bagus Cuman gue Ini inspirasi Buat temen-temen Yang di luar sana Yang gak punya GoPro Tapi pengen Motovlog Itu saranku Modal ya Di bawah 100.000 Kita udah bisa lah ya Udah bisa seperti ini ya Nah ada satu lagi guys Ada satu lagi Untuk Di motor Untuk di motor Guys ya Ini gue copot dulu ya Helmnya aja gue copot Untuk di motor Itu ada bos gue ya Untuk di motor itu sama juga Untuk di motor sama juga Untuk di motor itu sama juga guys Ya Sedikit Sedikit berbeda ya Bentar Untuk di motor gue sepiliin Ini Tetep aja Pake barang Cuman belinya Satu kali Cuman Tetakan ininya nih guys Tetakan ininya doang Kita Kalau mau beli Bisa Beli beberapa 3, 4, atau 5 Juga bisa Yang penting Kita bisa ngolaborasiin ya Ini bang pake apa Gue pake karet Asli pake karet Dan gue pake ininya di lem Di belakangnya itu Gue Posisinya Bener-bener ini mah Alat-alat Ya Sederhana banget ya No Mungkin temen-temen Uh kan Cuman diketin gitu doang Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting Hasilnya ya Mau segimanapun Mau jadi konten kreator itu Gak segampang yang kita Gak segampang yang kita pikirkan guys Ini buat di motor bosku Ini buat di motor Ada nanti gue sepilin Nah Hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Hasilnya seperti itu guys Ini posisi udah ngerekam Kalau misalnya ketinggian Tinggal kita setelin Puterin ininya Kalau kita pengen agak tengahan Tinggal ininya digeserin Ketengah sini ya guys ya Perkiraan Terus Kalau misalnya agak miring Tinggal kita Ininya kan ada setelannya Setelannya nih Terus setelannya Kita tinggal setel ulang Gitu guys Ya Gitu Mungkin Alat-alat Ngevlog gue itu Banyak yang Kemarin ada yang tanya sih Bang Itu Jadi gue jawab Mungkin baru sekarang Dan Ini untuk Motor yang biasa Gue pake ya Motor yang bisa gue pake Buat temen-temen Yang pernah ketemu Gue di jalan Silahkan kalian Tegur aja ya Silahkan kalian tegur Aduh Gue mau jatuh Gue mau jatuh guys Ini untuk Amunisi gue Untuk di jalan Tengah selamat menikmati